Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Pinky Blinders Dan sekarang kita masuk ke season 4 episode pertama dan kedua Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa Ya tentunya Kopai dan Utbrai Untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini Dan sekarang kita masuk Intro Di awal film, diperlihatkan deretan tali Untuk menggantung leher terpidana telah dipersiapkan di penjara ini Tak lama, John Shelby yang sedang berada di dalam tahanan Dibawa oleh petugas penjara ditemani seorang pendeta Begitu juga dengan Arthur, Michael, dan terakhir Polly Yang sebelumnya santui melinting narkoboy Mereka berempat akan langsung dieksekusi Di kantornya, Hakim Agung mendapat informasi mendadak Tentang eksekusi empat keluarga Shelby Terungkap, Thomas telah mengirim surat kepada Raja Karena merasa keluarganya telah dijebak dalam konspirasi yang lebih besar Yang berhubungan dengan Winston Kershiel Hingga Thomas secara pribadi mendapat surat dari Raja George Hingga akhirnya, Hakim Agung segera menelpon untuk membatalkan eksekusi tersebut Mereka pun akhirnya selamat Dan inilah film Peaky Blinders Karena bersedia membakar berkas keterlibatan yang mulia Thomas meminta kepada Raja George untuk dimasukkan dalam daftar kehormatan Dan menganugrahinya Obey Obey adalah Officer of the Order of the British Empire Obey berada di peringkat kedua dalam jajaran penghargaan Order of the British Empire Sama seperti CBI, namun gelar ini juga diberikan kepada individu Untuk menghargai kontribusi positif yang telah mereka lakukan di bidang pekerjaan mereka Satu tahun kemudian, tanggal 23 Desember tahun 1925 Thomas mengunjungi sebuah hotel langganannya Dan meminta PSK baru untuk menemani nyecelepot Tak lama, Lizzie datang untuk memberikan laporan perusahaan dan jadwal pekerjaan Thomas selanjutnya Terungkap bahwa setahun terakhir, Thomas tidak pernah berjumpa dengan John dan Arthur Setelah mereka memutuskan untuk menjalani hidup baru Thomas kembali ke kantornya Terlihat Michael sedang menghisap narkoboy Michael melaporkan masalah di pabrik mereka Yang ditimbulkan oleh seorang mandor wanita Sekaligus sebagai kepala serikat buruh yang bernama Jessie Eden Thomas meminta Michael membantu ibunya Yang kehilangan akal sehatnya setelah kejadian setahun lalu itu Dia masih menyalahkan Thomas dan seakan melihat penampakan arwah Thomas menyuruhnya untuk membuang obat yang diberikan dokter Jauhkan dari whisky dan kokan Di rumahnya, Polly sering mengigau dengan sosok arwah yang sering berada di sampingnya Terlihat sebuah surat ditujukan kepadanya Dan kali ini, Johnny sedang asik menembak seekor burung di halaman rumahnya Tak lama, datang ada Shelby berkunjung ke rumahnya Setelah melakukan perjalanan panjang dari Boston, Amerika Berpindah ke rumah Arthur Rupanya mereka mendapatkan kiriman surat yang sama seperti halnya Polly Mereka mempunyai seorang anak dan hidup bahagia di sebuah pedesaan Dan inilah sosok Jesse Aiden Yang menyerukan ketidakadilan di perusahaan Thomas Dia menemui Thomas dan meminta para pekerjanya di perusahaannya Untuk memberikan hak yang sama kepada pekerja wanita Thomas tidak mau begitu saja menurutinya Dia malahan berencana akan memotong sebagian gaji pekerja pria Dan diberikan kepada pekerja wanita atas usul darinya Jesse Aiden langsung berdiri Karena itu artinya sama saja mereka akan diadu domba Dan kesalahan akan ditujukan kepada Jesse Aiden Thomas kembali ke rumahnya Dan meminta Mary untuk mempersiapkan masakan dalam jumlah besar Untuk menyambut keluarga mereka Diketahui juga mereka sekarang mempunyai koki baru Yang sepertinya tidak begitu dipedulikan Thomas Dan saat melihat kiriman surat yang persis Seperti yang dikirim kepada keluarga Shelby lainnya Thomas terkejut karena isi surat tersebut ucapan selamat natal kepada dia dan keluarganya Yang membuat dia terkejut pengirimnya adalah Luka Chang Rita Yang tidak lain tidak bukan adalah anak-anak dari situa Chang Rita yang sudah dia bunuh Itu artinya tidak lama lagi mereka akan melakukan penyerangan Ada kemudian pergi mengunjungi Arthur Tiba-tiba John menelponnya karena kiriman surat dari Luka Chang Rita Sebagai pertanda mereka akan melakukan aksi balas dendam Arthur kemudian meminta bicara empat mata dengan ada Esme terkejut karena mendengar kata mafia Terungkap di sini Luka Chang Rita datang dari New York untuk memburu keluarga Shelby Setelah Arthur diberitahu tentang ancaman sebelum pergi Ada memberikan pistolnya kepada kakaknya ini tanpa sepengetahuan Linda Kemudian tiga orang mafia datang melalui pelabuhan Liverpool Dan yang terakhir adalah Luka Chang Rita Ketika malam hari Thomas terkejut dengan kedatangan sebuah mobil Hingga dia mengeluarkan senjata terbarunya Namun ternyata itu adalah ada adiknya Mereka langsung membicarakan kartu yang dikirim oleh Chang Rita Thomas sudah menghubungi Moss dan dia berkesimpulan Luka akan membawa 10 anak buahnya sebagai pembunuh profesional Thomas tidak mau meremehkan ancamannya Dan untuk keamanan mereka semua Thomas meminta semua keluarganya kembali berkumpul di small hit Birmingham Dan dia kembali memberikan pistol miliknya kepada ada Di rumahnya, John mengumpulkan semua persenjataan untuk berjaga-jaga Jikalau serangan datang kepada mereka Tak lama, mereka pun malah celepot Karena kelelahan, telepon Thomas tidak dijawab oleh John Thomas kemudian menghubungi Arthur untuk memintanya kembali ke kota ini Dan Polly menjadi hilang kendali setelah Mike membuang obat dan koken miliknya Dia terus menyalahkan Thomas hingga ada datang untuk menenangkannya Dia memberi tahu tentang surat yang dikirimkan Luka dan mereka harus segera berkumpul kembali Mary kembali datang karena koki baru mereka menanyakan kapan pesta akan digelar Diketahui koki mereka berasal dari Italia, terutama asistennya Thomas yang sedang fokus terhadap rencana serangan Ceng Rita Langsung mencari tahu tentang identitas kokinya Dia turun ke dapurnya dan menemui asisten koki yang bernama Antonio Yang terlihat mencurigakan Dia kemudian menemui kokinya yang sedang memotong angsa Dia begitu gugup hingga Thomas memaksanya untuk berkata jujur Karena dia tahu dari mana dia berasal Thomas menyuruhnya untuk memanggil si Antonio masuk ke sini Saat dia masuk, inilah yang terjadi Setelah membunuhnya, si koki dibiarkan pergi dan disuruh menyampaikan pesan kepada Sabini Karena berpihak kepada orang yang salah Giliran Johnny Dox yang membersihkan TKP Thomas mengumpulkan barang-barang dan membawa Charles kembali ke markas lama mereka Giliran Mike yang diutus untuk membawa John dan Esme kembali ke Birmingham demi keselamatan mereka Namun Esme menolaknya hingga tiba-tiba serangan datang Mafia itu memberondong peluru kepada John dan Michael Dan film pun bersambung ke episode 2 Setelah serangan yang terjadi sebelumnya Michael dibawa ke rumah sakit dalam keadaan kritis Naasnya, mereka kehilangan John yang akhirnya tewas karena banyaknya peluru yang bersarang di tubuhnya Arthur tidak bisa memendam kesedihan dan kemarahannya Begitu pun dengan Thomas yang berusaha tetap tenang namun jiwanya yang sangat bergejolak Keluarga Shelby kemudian berkumpul Kecuali Esme yang memilih pergi membawa anaknya kembali ke keluarga Lee Thomas mengatakan Luka dan kelompoknya adalah orang profesional Namun jika mereka bersatu, situasi bisa diatasi Dia berencana untuk melakukan penyerangan dan dia telah menghubungi Abraham Gold Gangster yang dianggap brutal dan mematikan yang bisa membantu mereka Meskipun Johnny Dox tidak setuju, namun faktanya mereka dibutuhkan saat ini Ratusan senjata dibagikan untuk anggota Peaky Blinders untuk menjaga keluarga Shelby di kota ini Pembakaran untuk jenazah John dan penghormatan terakhir untuknya dilakukan di lapangan terbuka Dua orang mafia dari Ceng Rita menyelinap di area itu untuk menembak keluarga Shelby lainnya Hingga tiba-tiba Ebramagold berhasil lebih dulu menghabisi mereka tanpa ampun Polly kecewa kepada Thomas karena memanfaatkan mereka sebagai umpan dalam acara pemakaman Linda pun memilih pergi ke desa hingga Arthur memaksanya untuk tetap tinggal di kota ini Curly ditemani Finn ditugaskan mengantarkan mayat itu sebagai pesan kepada musuh Polly kembali ke rumah sakit untuk melihat keadaan Mike yang sudah melewati masa kritisnya dan mulai berangsur pulih Polly memutuskan untuk membawa Michael kabur ke Australia dan hidup tentram di sana Namun Michael meminta ibunya segera pulih lebih dulu dan membantu Thomas menyelesaikan masalah ini Setelah itu dia berjanji akan pergi dengannya ke Australia Sisi buruk Seagull ditunjukkan di sini Dengan kesombongannya dia berniat membeli tanah peternakan milik Thomas yang selama ini dijaga oleh Charlie Thomas sudah mengatakannya dengan lembut Tanah ini sudah ada sejak zaman leluhurnya dan tidak akan pernah dijual Karena ngeyel Thomas memanggil Charlie Dia akan melempar koin dan jika yang keluar adalah kepala Maka dengan rela tanah ini akan diberikan kepada si Gold Namun jika ekor maka dia akan mencelepot anak perempuannya Tantangan ini membuat nyali Gold langsung ciut Dia ragu dan tidak jadi melempar koinnya Peli kali ini bersedia membantu Thomas karena permintaan Michael Dia meminta Thomas untuk memeriksa PSK yang sering dia kencani karena disitulah letak kelemahannya Termasuk orang baru yang direkrut untuk pabriknya Khusus untuk si Abramagold Peli menilai dia menginginkan lebih dari sebatas uang Thomas kembali menemuinya untuk memintanya mengatakan apa keinginan dia sesungguhnya Anaknya yang bernama Bonnie adalah seorang petinju berbakat dan dia minta Thomas untuk merekrutnya Inspektur datang untuk memberi pesan kepada Thomas Namun karena hanya ada Linda disana dia pun menitipkan pesan untuk Thomas Badan intelijen di London sudah mengirim tujuh petugas ke Birmingham untuk menyelidiki yang mereka sebut pembangkang dan pengacau Nama Ada Selby menjadi daftar teratas mereka Dia dituduh akan membawa revolusi di Birmingham Thomas kembali ke pabriknya dan meminta Billy salah seorang pekerjanya yang menjadi petinju kelas berat untuk melawan Bonnie Gold Mereka yang hadir langsung memasang taruhan Billy awalnya menyepelekan si Bonnie hingga akhirnya dia berhasil menjatuhkan Billy Bakat yang dimiliki Bonnie cukup besar Thomas dan Arthur sepakat akan mempromosikannya dalam pertarungan yang lebih besar Dan dia diangkat menjadi keluarga Peaky Blinders Kemudian Jazzy Eden kembali menemui Thomas Dia meminta Thomas tidak memotong gaji pegawai dengan semena-mena Termasuk pertarungan di pabrik ini dia jadikan bahan untuk menekan Thomas Lalu tamu selanjutnya datang Dia berpura-pura bernama Pes dari Perancis Padahal nyatanya dia adalah Luca Cheng Rita Thomas mencoba tenang namun bersiap mengambil pistolnya Orang ini tidak bisa diremehkan karena bisa masuk begitu mudah ke pabrik ini Thomas langsung menodongnya namun ternyata pelurunya telah dia ambil lebih dulu Dia akan menghabisi seluruh keluarga Shelby Dan Thomas akan menjadi orang terakhir agar dia benar-benar merasakan penderitaan Dia pun menantangnya untuk berperang dengan kehormatan Tanpa warga sipil dan polisi Thomas dan Arthur kembali menghirup aroma lama mereka sebagai gangster sejati Namun kali ini tanpa kehadiran John Dan film pun berlanjut ke episode selanjutnya Tidaknya Tidaknya